Halo semua semuanya, selamat datang lagi sama gue Tama, di video kali ini gue mau real-time arena, jadi lama banget gue gak real-time arena ya, kira-kira udah lama lah pokoknya gue gak real-time arena, udah sendiri ranking gue sekarang 69 ribu, udah lama banget gue gak real-time arena baru kali ini gue nyobain real-time arena lagi, kira-kira dalam 30 save ini gue bisa menang berapa kali, jadi gue mau nge-push rank real-time arena gue biar-bisa tingkat yang lebih tinggi, yuk kita mulai ya, jadi gue udah bebak belur nih ya, udah diguguin sampe peringkat 69 ribu, jadi gue emang udah jarang banget real-time arena, nah gue juga ada gak tau nih komposisi apa yang lagi happening dipake sama orang sekarang, jadi biasanya paling pertama gue nge-pick gini, jadi gue gak mau nge-pick support dulu, kenapa? ntar kalo musuhnya bawa Tiana, agak-agak bahaya sih, jadi biasanya gue pasti nge-pick awal gue pick gini dulu, jadi sambil gue liat musuh, musuh kira-kira bawa apa? dan payahnya di tim gue ini, gue minim banget sama yang namanya stripper, jadi gue gak punya stripper, jadi stripper gue sih cuma 2, Orion, Gemini, sama Figaro, sama Juno, nah ini gue main, gue main, gue main double, gue mainin double, mainin double, double ball, gue mainin Gemini sama Orion musuhnya bawa Usha, bawa Laika, bawa Anavel, itu isinya bintang 5 semua ya waduh, lawannya niat, gila, yang dibawa pinggong semua mau maininitas ternovas carib dye memikirkan beri analitsicion belah pernya jadi gue disini bawa geni, gue bawa orion, gue bawa Gegemini, gue bawa знак makapun keenam mainan ini gue yakin sih timnya kayaknya bawa full will sih nah ini pake kuadam ya yang gue bening aja dulu kusah apa? kayaknya kuadam nih apa kuadam ya? kuadam aja kali ya? kuadam aja yang gue bening nih nah ini gue kasih leader speednya gue pake leader speed ya jadi disini gue cuman bawa damage nya cuman bawa teo sisanya support semua gemini, geni, orion tuh sisanya support semua gak tau nih kira-kira bisa menang apa enggak jadi di realtime arena tempat keramasnya smoners force ya jadi siap-siap aja kepala lu agak pusing kalo main di realtime arena kenapa? karena ini dipenuhi dengan RNG ya jadi lu siap-siap aja pusing nah ini bisa gue reset si busanya biar dia gak nge-share ini gue hajar siapanya dulu ya ini dulu deh langsung laika dulu deh nah kan langsung hilang nih gak bisa ana fail biarin aja dia nge-heal ha 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 langsung kabut ya soalnya laika langsung gue bunuh ya nah oke game pertama gue menang gue langsung naik jadi naik 1 bintang jadi fighter 2 gak gak menang sekali gue pake geni lagi jadi kalo laika lemahnya di multiple hit jadi kalo misalkan serangan multiple hit biasanya langsung mati wow dia bawa teo jadi gue hmm gue bawa balik lagi gue bawa gemini sama orion dia bawa 2 dia bawa 2 ada community hmm karena musuhnya ada gerakan jadi gue kasih water ya damage yang water yang lagi ya 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 gue pake sama disini jadi gue bawa 2 damage air jadi disini karena damagenya cuma cuman si teo sama rakan kalo dia gak mau mau serangin teonya yang gue ban jadi gue gak perlu takut sama yang namanya rakan ya biarin aja dia bawa 2 immunity nah dia bingung nih siapa? buat kasut jutan dia pake jutan buat terambil leader speednya kali ya hmm hmm akhirnya siapa yang gue ban ini gak kering juga ya buat jutan ya buat ngelawan si buat ngelawan si ini ini sama gue bisa di hajarin hmm gue ban musa aja deh gue gak takut sama 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 chloe nya sama teomas nya karena gue bawa stripper jadi gue ban musa nya aja karena musa musa males banget ya ada immunity nya 3 turn sama ada shoot gila terus reload nya cuma 4 turn jadi dia cuma butuh jeda 1 turn doang buat memakai skill nya lagi jadi jadi pake immunity nya gak habis-habis nah disini karena gue pake leader speed sama jadi gue yakin banget gue bisa menang nah ini tinggal gue reset aja yang namanya si steomars ini pasti langsung mati biasanya ini pasti langsung mati biasanya pasang lagi buat reset lagi skill nya oke mati tinggal gue bunuh si rakannya doang rakan mati udah selesai udah permainan karena debesnya cuma rakan doang nih sebuah hajar aja lah ya langsung gue bunuh rakannya rakannya mati selesai udah damagenya cuma cuman ada di cuman ada di rakan sama teomars doang soalnya oke rakannya mati maafnya menang sih ini dia udah gak ada damage lagi damagenya udah gue bunuh semua oke kita hapus lagi rank kita kita 2x win biasanya sih gue nongkrok nya di kong war 3 sih karena gue gak jarang banget main real time arena ranking gue drop banget jadi sampe ke fighter nah ini gue baru nge push rank lagi jadi ya lawannya harusnya gak terlalu susah lah ya ini gue bawa geni gue main cepet aja kali ya gue bawa bawa orion terus aja bawa orion gemini dulu bawa bawa in teo lagi-lagi ada ku adam disini hmm kalau gue bawa perna bisa di riset kira-kira kira-kira gue band siapa ya di gemini kira-kira gue band siapa ya di gemini apa gue bawain ini gue mau pis apa lagi aja seperti biasa gue band gue band shield nya gue gak mau lihat ada immunity nah ini kayaknya dia pakai full wheel karena yang di band gemini gue stripper gue nah ini gue cuma nge kena riset sama si ini nya doang sih sama si siapa okeanos karena kan ini ada okeanos nih yang bisa nge riset yang bisa nge riset yang bisa nge riset skill tapi kebetulan gue bawanya teomars sama fisama berdua aja karena gue menang element jadi bisa cleansing nah ini bawa dia bawa full bawa full wheel nah ini gua strip ini2 ok masuk udah coba riset oke kena shoot banget nih dia kena masjidnya kena read defense dan kena stun Bastetnya jadi dia nggak bisa ngeluarin shield untuk next turnnya jadi gue aman satu turn dari si Bastet gua kena stun semua tunggu gua nih aduh bisa apa gua kena reset ya kayaknya yang mati nih gua nih gua reset dulu si siapa si Charlotte biar dia nggak bisa ngeluarin skill ini gua reset lagi bisa manggih biar kutemnya reload lagi di pisang monggum hidup lagi kalau mati sama gue balik lagi hidup oke kita ambil kita ambil kita ambil shield nya itu masih ada satu masih ada bisa satu kali pukulan tapi sama gua mati balik dia bawa mati mati langsung charlotte kena skillnya bisa apa oke main banget dapet 25 poin gila gede banget jadi bisa apa lumayan juga sih emang dibawa ke realtime arena tapi emang lebih sekarang kalau gara-gara semenjak vanessa dibuff vanessa kayaknya lebih lebih bagus dibawa ke arena dibanding bersama kalau dibawa ke arena sih bisa masih masih terlebih masih terlebih oke sih kalau buat di arena tapi buat di rena perena bawa vanessa lebih oke ini bawa seara langsung gua tempel aja langsung gua bawain aja si busa sama geni jadi gua bawa immunity sama begini soalnya kan si seara ini bahaya banget nih bisa sama sang bom jadi gua butuh banget yang namanya si sini nah ini buat tempel sama Bastet kali ya karena dia bawa-bawa siling buat tempel sama Bastet tadi Bastet mana Bastet Bastet sama siapa ya sama ini gua bawa ke ini buat tesarion hmm satu lagi gua bawa teomas siapa yang gua ben yang gua ben eh eh tesarion apa booster ini gua bawa booster pasti bahaya sih nih gua ben seharanya gua ben leader speed ya nah ini tinggal gua kasih si fan apa critical ya nah ini lumayan susah juga nih lawannya nih karena musuhnya bawa-bawa ada si ada ada si ciling-ciling lumayan soalnya dia kerjaannya eh skill pasifnya ini nyuri-nyuriin nyuri-nyuriin siut ya di sini gua ben seharanya kenapa gua takut si Frigate jalan duluan jadi gua ben dulu leader speednya biar biar dia nggak jalan duluan nah ini gua save dulu ini juga lawannya ada Monkey King yang yang water ini anti antinya Theomars gua jadi Theomars gua bahaya juga nih bakalan diincir ini pasti nih sama si sama si Monkey King pasti diincir dulu tuh bener kan langsung dikasih langsung dikasih oblivion langsung mati nih waduh ini biasanya Monkey King jelek kayak ini sih menjalannya pelan dia paling gua hajar dulu kalau yang bisa ngebunuh Theomars gua cuman cuman si Monkey King sama si Ciling doang nih sisanya sih aman harusnya tuh yang kenastun waduh kenastun lagi nanti gua cover lagi aja gua kasih shield lagi biar lebih agak biar agak kalau dikit pasti diincir mulus oleh si si Theomars gua sama si monyet nih sama si monyet angin si monyet angin mati bentar lagi monyet angin mati udah 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 tenang sih kalau mungkin udah mati nah ini udah mati ini tinggal tinggal gua hajar si Cilingnya nih karena si Tesarion kan elemennya fire ya jadi aman lah kebukin Theomars gua harusnya nggak nggak bisa sampai mati jadi tugas gua tinggal ngebunuh si Ciling Ciling mati harusnya udah udah menang sih harusnya mau diambil lagi ini gua ini gua diambil sama si Ciling Endure gua nah ini udah Cilingnya juga udah sekarat ini nggak gua mau pake dulu skillnya takut diambil sama si Ciling malesta diambil sama si Ciling jadi tambah lama lagi aman sih harusnya nih tinggal gua bunuh si Ciling Ciling mati udah selesai harusnya Cilingnya juga darahnya tinggal dikit ntar lagi juga Cilingnya mati nggak bakal nggak bakal butuh lama nah ini Cilingnya lagi kerja keras banget nih buat ngebunuh busa gua nih nah ini tinggal busanya gua kasih shield nah kalah karena udah udah gua ambil sini ya si Cilingnya udah gua bunuh pake Theomars jadi aman si Ciling Ciling kan jadi cuma nyuri-nyuri shield doang nggak akan sakit-sakit banget OC damagenya nah ini udah pake 4 sayap jadi gua tinggal pake 26 sayap lagi ya masih banyak banget nih tapi gua pas di ranking segini lawannya udah mulai udah mulai Kongware-kongware 1 ya ini emang di season 4 udah lumayan banget musuh-musuhnya udah mulai kuat-kuat nggak kayak di season-season awal jadi baru season-season baru awal-awal aja bintang limanya udah bertebaran sih ntar kalo udah masuk Kongware 3 ada mulai mulai Molong tuh udah mulai keluar-keluar yang namanya Molong, Genie jadi udah mulai rebut-rebutan udah mulai pik-pikan monster nah ini ada tes Arion nih uang disini gua bawa tes Arion lagi aja eh bawa Theomars maksudnya sama gua gua siapa ya sama gua perna lagi ya deh ya ini main cepet kalo buat di awal-awal sih kayaknya masih bisa pake tim kayak gini tapi ntar kalo udah terlake-terlake udah udah agak bisa sih main Orion sama main Gemini kenapa? musuhnya tebel-tebel jadi dipukul tuh darahnya keras banget dan ditambah lagi pasti biasanya immunity-nya pake immunity dimana-mana jadi udah agak-agak susah nah ini gua ban Chasunnya aja kenapa? karena Chasunnya cuma satu-satunya healer satu-satunya healernya cuma si Chasun jadi yang gua ban si Chasunnya aja jika Chasunnya mati jadi ini yang gua injet pertama pasti si ini dulu ya si tes Arion dulu kenapa tes Arion? karena disini gua bawa 2 monster pasif gua Theomars sama bawa perna jadi gua gak mau perna sama eh Theomars Theomars sama perna jadi gua gak mau ya masalah perna gua kena Oblivion State dari si dari si ini nih si siapa? si tes Arion kan tes Arion dia bisa ngasih Oblivion State ini kena stun semua jadi karena kena stun semua yang gua injet sini ya dulu ya si vela jewel ya vela jewel mati perna immunity nah ini udah nah ini perna gua wah untungnya perna gua ini ya selamat dari Oblivion State nya si tes Arion kalo kagak udah mati kali si perna gua tadi digubuk sama Sumihoang ini langsung gua hajar aja nah mati nah disini kayaknya sih gua menang sih karena disini tes Arionnya juga udah mau tes Arionnya juga udah mau mati ini kalo dia gebuk perna gua gak akan mungkin bisa menain Oblivion State karena pasti langsung mati perna gua jadi dia gak berani langsung ngebunuh perna gua nah ini tinggal berdua doang harusnya ada menang sih ini udah susah dia buat menangin tinggal gua hajar mehewangnya doang sebenernya mehewangnya mehewangnya mati udah selesai harusnya nah ini si kemun gak bisa si kemun kalo mau buy 1 buy 1an sama si sama si ini aja belum tentu menang kali ya sama si Geminium Orion karena kan Geminium Orion kerjanya masih nge-strip nge-strip mulu ya nah ini si mehewangnya mati oke menang lagi untuk yang stack keempat ini gua nge-push rank gua dulu kayaknya sih emang awal-awal kalian nonton pasti belum seru karena disini gua juga pake timnya juga pake tim cepet karena gua mau nge-push rank nge-push rank gua dulu karena gua ini hari pertama gua masuk main di real-time arena di season 4 udah lama banget gua main gak main real-time arena sama Gini ini kenapa gua pick mulu ya kalian tau sendiri lagi ini di real-time arena kayak gimana nge-selin nih sakit banget lah yang namanya si Gini ini luar biasa sakit ya si Gini ini karena dia udah walaupun dia udah di nerf terpain masih sakit kalo gua bilang nah ini udah mulai-mulai susah nih biarin aja gua pake ini aja kalo kalah juga gak apa-apa dan ini gua bawa Leo buat antisipasi ini gua gua Leo-nya aja yang gua ban biarin aja dia buat nahan dia Gemini gua pasti eh Orion gua pasti gak di band karena dia ada si Leo yang di band kalo gak Theomors pasti perna sih kayaknya sih oh ternyata si Gemini gua yang di band bagus lah di sini gua ada 2 damage dia buat 2 Immuner nah ini bahayanya kalo mereka ternyata pake full will ya dan gua kalah speed gawat juga nih langsung si Woos mereka ada leader dia pake leader speed juga dari Seara harusnya usahanya bisa menang speed sih Orion gua bisa kalah karena gua kan gak ada leader speednya nih nah usahanya jalan duluan nah ini pasti diincer duluan sih ini gua si Theomors gua udah pasti banget sih Theomors gua pasti diincer duluan nah ini gua gak mau ini gua reset dulu aja si beta nya dia gak bisa yang gua bunuh duluan si Seara dulu ya yang gua bunuh duluan si Seara dulu ya karena Seara kan damage-damage nya nih si Theomors gua pasti diincer Aduh aduh dikit lagi darahnya Theomors gua langsung 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 mati nih darahnya tinggal sedikit langsung bunuh kan tinggal sesuatu darah Theomors gua langsung diincer Aduh Theomors gua mati ini kenadet oke Theomors gua mati wow 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 sekali si ferrat nya nge-freezein gua kali tim gua di tambah gigi sekali nih oke gua kalah disini karena dia bawa dua imuner dan gua kalah speed ini gua si Orion gua dan perna gua kena slip dua kali terus kena freeze hahaha udah gak bisa perna gua ngapa-ngapain perna gua jadi build dati lagi yang pasti kalah gua lah oke untuk ya akhirnya gua kalah juga disini ini gak raku gua akan menang gua gak bisa menang lawan si ferrat sama wussa sama si beta sih gimana cara ngelawan ini dua imuners pasti pasti kalah gua disini oke kayaknya udah mulai gak bisa main geming sama Orion tapi gua masih tetap main gini terus nah ini molong nah usahanya gua pick gua ambil usahanya ini pake oke gue pake perna gua pake stripper gua ya stripper yang jarang dipake sama orang kalo punya stripper jadi gua pake figaro aja jadi gua cuma punya stripper figaro sama Juno tapi gua lebih percaya sama figaro sih dibanding sama Juno karena figaro kan dia stripnya pasif ini gua pake si figaro aja nah ini gua agak kesel agak kesel nih ada yang namanya si diana nih si kuda ahli nih kalau jalan juga sama nih kalau jalan gak berhenti-berhenti jalan terus gak putus-putus kayaknya gua harus bawa damage lagi kan main damage gua cuma perna doang gua skupik satu damage lagi tapi kalo gua buat ya omars tidak fengian ya akhirnya fengian hmm gua bawa seara ya deh gua bawa seara yang gua band segala jual karena imunernya cuma segala jual ini terselah dia mau ngeband gua yang mana stripper gua di band sama dia gua pake pindernya ya speed ya jadi ini di sama suar ini monster-monster yang real-time arena pepan atasnya itu kayak Molong kayak Feng Yan terus Genie Genie terus Vanessa tapi kalo burst damage nya sih Molong sakit banget sih gila nih Molong 75% dari darahnya dia sakit banget tentunya ini gua gagal 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 gua gagal menstripsi Molong ini langsung gua bunuh dulu aja ada mehoangnya ini dihadirin aja ga usah ga usah ga usah langsung ledakin waduh salah gua ngeledakin sekarang gua mati jadi ini digebuksa masih mehoang oke lagi aduh salah salah jalan ini gua mati jadi ini digebuksa masih mehoang ini kuda dulu kudanya lot banget gila waduh lawan angin bisa ngestun loh ini kayaknya kalah lagi nih gua di situ ini salah gua terlalu tadi kagak gua main-mainin si ini si mehoangnya malah dikerjain hatinya kenabungnya si si itunya si mehoangnya semoga matilah mehoangnya kenabung nah ini nih kalo si Diana udah berubah-berubah nih jadi orang jadi kuda jadi orang jadi kuda udah mulai males nih ini jadikan aja si Molong si Molongnya dia kayaknya nyimpen darah deh si Molongnya deh buat Perna gua kalo dia mau langsung assault, request, assault skill 3 si Perna gua ntar Perna gua bisa gua diset lagi pake Genie jadi Perna gua masih ada nyawa tambahan ini kasih Molongnya lagi kerja keras buat lagi kerja keras buat ini mau ngebunuh si si Genie si Genie gua dia mau ngurangin darahnya jadi 7 mengurangin darah Genie gua jadi di 75% biar langsung abis itu di-sault nah ini kayaknya langsung di-sault nih Genie gua langsung di skill 3 oke nah ga mati gua bisa ngheal sedikit buat Genie gua jadi Genie gua bisa ngheal lagi nah kayaknya dia dia salah salah prediksi jadi kira aja Genie gua udah 75% ternyata Genie gua belum 75% darahnya nah ini lumayan banget jadi gua masih bisa survive masih bisa survive tinggal gua bunuh aja nih si si Molongnya ini gua reset lagi gua kasih shot lagi si Genie yang mau Perna gua menang sih harusnya nah kan dia kalah kan nah ini gara-gara dia salah nge-predict kalo si Genie gua mungkin dikiranya darahnya tinggal 75% kali ya jadi langsung dihajar pake reclase pake reclase asaultnya dia dan ternyata gini gua ga mati nah itu jadi ini banget nah ini Voljin nih orang Indonesia nih kayaknya ini Voljin dari Indonesia juga orang-orang Indonesia nah ini gua pake pake gini sama pake seara kali ya pake besar dulu ini pake seara gua liat dulu dia mau bawa siapa dia musuhnya dia bawa praha sama bawa segment ya ini gua bawa siara ya seara apa perna wah males lah kalo kayak gini lah udah ga niat ya kalo kayak gini ya melihat hero nya hero nya kayak gini udah ada tanda-tanda ga niat tuh kalo udah musuhnya kayak gitu ini cepetin aja walau gua berharap pertandingan nih dia ngepiknya bener tapi ternyata dia ngepiknya salah-salahan emang udah ga niat mungkin udah udah males jadi langsung ngepiknya oke ngepik yang yang aneh-aneh langsung ngebunu si segmentnya dulu aja langsung ngepikin aja biar biar langsung next biar bisa langsung next oke walau berharap dia bisa pake tipu nya nah ini gua juga agak-agak susah nih pas belakangan-belakangan ini Karena gue gak punya stripper, stripper gue cuma si Garo yang kayak kalian tau Sebenernya ada Juno sih Cuman Juno gue gak tau, gue kurang demen sama Juno Nah ini bawa si Seara mau bawa si Hartor ya Ini kayaknya gue main speed disini, gue pake Gue bawain Bastet sama gue bawain Perna aja Nah ini pasti dia bawa Water abis ini Karena gue bawain Perna, atau dia bawain Tesarion mungkin Atau dia bawa Oceanus buat riset Perna gue Dia bawa Laika, sama bawa Orion Oke Sini gue bawain siapa ya Hmmmm Gue gusah deh Gusah Gusah apa ini ya Gue boleh aja deh Sama bawa Tesarion Disini gue buat Tesarion sama bawa Busa Nah ini kayaknya yang Ini tinggal liat lawan terakhirnya dia bawa siapa Ini bawa Bat ya Nah ini bat bisa break defense area Ini bahaya juga Bat ya siapa yang bakal gue ban Seara aja kali ya Gue bling seara aja deh Kenapa gue bling seara aja Karena kan disini kayaknya dua-duan speed sih Karena disini ada Orion, ada Hathor Ya kita dua-duan speed aja Kira-kira Orion Hathornya lebih cepet Daripada Bastet gue Atau Bastet gue lebih lama Daripada Hathor sama Orion mereka Jadi kalau misalkan Hathor gue lebih lelet Eh Bastet gue lebih lelet Ya berarti gue bakal kena sisi dari tim mereka Dan kebukalan besar gue bisa kalah Kalau misalkan gue ada kalah speed di awal Nah Bastet gue menang Ini yang gue incer paling pertama itu Si ini dulu ya Si Laika dulu ya Kenapa sih Laika kan si Laika nih Main damage-nya juga Jadi Laikanya gue bunuh dulu Nah ini Aduh ini bahaya banget Laikanya Laikanya gak kena Oblivion Dari si Resarion gue Dan ini siap-siap nih gue kena sisi nih Nah ini Hoki Perna gue gak pernah Ini kayaknya si Perna gue bakal diincir sama si Sama si Laika Gak masalah juga sih Perna gue diincir Karena kan Perna gue punya dua darah ya Ditambah lagi ini ada Ada Rakuni Masih bisa survive lah harusnya Oke Laika mati Tinggal gue bunuh si Hathor-nya Main damage-nya udah mati Si Laika aja tinggal sisa Bat Gue gak terlalu takut sama si Bat Tinggal gue bunuh Hathor-nya aja Karena disini gue ada si ini Ada si siapa si Rakuni Jadi Gak begitu takut-takut banget sih Sama si Bat Oke menang lagi Kalau ada Rakuni enaknya gitu Jadi kalau misalkan disisi sama Hathor Gidurin Ada satu yang bisa dibangunin Sama si Rakuni Bisa Rakuni sendiri Mungkin bukan yang darah yang paling dikit Kan bakalan di-cleanse Sama si Rakuni Jadi Ya aman lah harusnya lah ya Kalau bawa Rakuni Nah ini Mungkin tinggal Tinggal berapa kali battle lagi ya Gak sampai 30 kali Karena kelamaan Kalau sampai 30 kayaknya Ini dia bawa dua Bawa dua Ini jadi gue bawain si Bastet Sama bawain Theo Karena dia bawa dua Heavy Fire Bawa per nama bawa Selah Jewel Jadi gue bawa water Nah disini dia bawa si Chloe Sama bawa Ethna Ini dia bawa si Garu Sama Ini dia siapa ya Ini dia pakai Garu enak kali ya Coba gue pakai Garu nih Pakai Garu sama gue kasih si Garu Sama-sama Garu ya Sama si Garu dan Garu Aduh Siapa ya Gue band Ini ada si Monyet Monyet nih Antinya Figaro nih Sekali hit Sekali one hit Langsung mati Ini gue Gue band si Monyetnya deh Bahaya si Monyet Lupa gue Cuma buat saat ke booster Si Bastet gue di band Ini Bastet gue di band Siap-siap nih Gue bakal dihajarin Musuh pasti jalan duluan semua Hmm Harusnya tadi gue band si ininya aja ya Si vela jualnya Ini vela jualnya kan pasti ngeboost duluan nih Tim gue pasti dihajarin Dihajarin paling pertama nih Pasti vela jualnya jalan duluan Wow Vela jualnya jalan belakangan Jalan lelet Nah ini gue pakai Figaro Semua ternak Semua ternak Semua ternak Waduh Gak ada yang kena Ampun Gak ada yang kena ya Ini gue stun dulu deh Pernanya nih Oke Pernanya kena stun Jadi gue ada satu Aduh Lupa ada vela jual lagi Ini gue kena Kena break defense massal nih Dari sini Hmm Kayaknya gue bakalan kalah Dari sini Kali ini Skill Figaro nya keluar Gak kena Aduh Yang keduanya kena Langsung bunuh aja Pernanya Kemudian kasih ampun Yang namanya Pernanya Wah Gaya banget Pernanya Figaro Gak kena Tadi keluar skill pasifnya Jadi gak langsung mati Wow Sakit banget Langsung Langsung Sekarat ini gue Ini dipukul sekali Mati Teomor sebut Keluar lagi Ini ya Si Skill si siapa Si Figaro nya Ini diset aja Oke kak Kayaknya mati sini gue Ini nih yang bikin Teramas otak Dapet Vio Prog Dua kali Udah Tamat Tembak Sama sih Nah ini Vio Vio Tadi gak ada Vio Udah punya Udah punya Ini lagi Udah punya Ini Vio Vio Gege Dari tadi Keluar mulu Vio Apa namanya Vio Land Prog Tinggal Tinggal sendirian Gak rubah Sedih juga Tinggal sendirian Nah Salah gue Di stack yang ini Gue salah Pasti tadi yang gue Ben si Si ini Si siapa Si Vela Jewel Jangan si Monkey King Gue bawa timnya Juga aneh-aneh Soalnya Ini dia bawa Orion Gue bawa Gini sama Bastet Lagi-lagi Vela Jewel Dia bawa Theomars Seara 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 sama Sama deh Gue bawa Sama Sama Seara Biar double speed Pusing-pusing Nah dia bawa si Bawa si Ini ya Si Rites Nah ini Gue pakai siapa ya Satu lagi Jadi Gue butuh Sama-sama 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 Main damage Main damage Gue disini cuman sini Doang Cuman si Cuman si Pissama Gak bisa Gak bisa Gak bisa Dicampur Sama Bastet Harus geminnya Dulu Jalan duluan Nah ini Gue reset si Vela Jewel Dulu Kenapa? Karena si Vela Jewel Ini kan dia bisa Reset-reset Ini gue tambah lagi Reset lagi Oke Kena Dia kena Kayaknya Sini Lupa Gue si Teomas Kena Pissama Pissama Hasil lagi Tembak lagi Pakai skill 2 Pissama Tembak lagi Pakai skill 2 DOR The power of Pissama Cuman Pissama Dormat lagi Dormat lagi Bisa menang Gak tau juga Gue kenapa Bisa menang Lumayan lah Dapet poin Sedikit Oke Kita lanjut lagi Ke lawan berikutnya Musuhnya udah mulai Kongwer-kongwer Muri Tadi gue liatin Bawain basket Sama Bawain genie Untungnya Dari tadi Sama Selama Tanding Gak ada yang Nge-pick Gak ada yang Nge-pick genie Jadi genie gue aman Dari Dari serangan Serangan Dipiksa Sama genie Nah ini Dia bawa Ada Ferret Kita coba The power of Pissama Lagi deh Kita bawa Pissama Lagi Berharap Bisa menang Lagi Nah disini Berarti Belajar dari pengalaman Jangan pake si Gemini Lagi Karena Gemini Gak bisa Dianelin Buat Dianelin Sama Bastet Jadi Gue harus Pindah Ganti Jadi Gue pake Figaro Aje lah Pake Figaro Buat Slippernya Ini ada Pontos Ada Delpoi Gue gak mau Ada Delpoi Sepetuan Yang jalan Ini pasti Bastet gue Diband Si Yakin Bastet gue Pasti Diband Jadi Gue butuh Pontos Speed Jadi Pontos Saya Diband Karena Bastet Pasti Diband Oh Engga Ternyata Bastet gue Nggak Diband Gila Salah Prediksi Gue Kirain Bastet Gue Yang Diband Berser Kalau Bastet Diband Gue Nggak Punya Booster Gue Engga Ada Nih Gue Harus Ngalin Speed Speed Banget Lata Bastet Gw Nggak Diband Masa Ragu Yang Diband dia gue pin siapa ya? oh Pontos, Pontos gue pin Pontos gue pin semoga kena stripnya wuhh, cakep banget jadi kalau udah kayak gini yang paling pertama gue yang gue ini siapa ya? Molong dulu kali ya, apa? Ferhat Delvoy dulu deh, gue males ntar dia ngereset 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 capek kalau main sama Delvoy dia udah ngereset ngereset, terus dia pake skill ininya dia skill apa? immunity nya jadi tambah lama ngereset 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 dünyAMA kayaknya, oh si ini juga si Ferhat juga kaya kena kena riset juga jadi tadi kena riset semua sama jadi nggak bisa ngeluarin skill lama sekali lumayan banget menang lagi gila ya tapi sama kuat juga di item arena saya ketemu-ketemu dia lagi mendapat lawan yang tadi lagi ya ini pake apa gini gue dipik sama dia nah berarti yang gue pikir searanya ya tapi dia punya searah ya gua bawa searah sama gua bawa ya gua bawa searah sama gua bawa pastet belitnya dia pikir dia mau mau dia copy copycatin gua tadi dia bawa gini bawa perna nah bawa aja sih terserah enggak takut juga belum pake pake itu pake Theomars sama gua tempel musa Oke aku bawain lagi sifikan jadi disini leadernya Cepi sama ya siapa yang gue bawa band ini segmen kayaknya segmen atau gini deh karena gini ini monster paling ngeselin sih gue males banget sama orang segini jadi gue pake gue band segininya aja ini gua kasihin defense ini kayaknya sini gua bakal diserbu si Theomars gua karena cuma Theomars gua main damage nya dia ngambilin tim gua ya ini gua diambil pisah sama gua diambil ada juga nih orang wow segmennya jalan duluan karena ada jurus dari pisah sama dia riset siapa yang riset usaha gua oke gak masalah sih dia mau riset usaha gua ini gua semoga kena stun oke kena tiga kena stun yang gua bunuh di awal itu adalah verat karena nih verat ininya ya steam sisinya jadi verat dulu yang gua bunuh wow gua kena free semua oke hoki Theomars gua dapet vio frog oke verat mati verat mati dah berarti main damage nya tinggal sini doang nih tinggal pisah sama nih pisah sama kalau harus di dibunuh ya nah ini kebetulan si si ininya kena break defense si segmennya nah gua menang lagi di kali ini kasihan juga dia dua kali ketemu gua dua kali kalah bandul sih dia ngambilin tim-tim gua oke ini pertaringan terakhir ya abis ini gua mudahkan dulu gua mau istirahat dulu abis ini ini last arena gua hmmm akor sama ini gua pake perna deh sebenernya kalo gua ngeliat angin dua langsung gua tempelin pernanya deh ada delpoi ini gua bawain rak bumi terus sama gua bawain garo kali ini garo nanti dia bawa bawa si resarion tersarion ini ini gua bensinnya ya ini si tela jual aja karena tela jual boosternya ya jadi tela jual aja yang gua bensinnya yang harus gua bunuh paling pertama sih ini sih si tesarion ini bahaya tesarion ini soalnya ini kayaknya gua bakalan kalah juga nih disini hmmm gak tau bisa menang apa enggak ya ya pokoknya selama tesarion ini bisa gua bunuh udah agak enakan sih apa yang penting tesarion tesarion ini mati udah enak banget lah ini ini perna oke kayaknya nyampuk banget si ini si tesarion ini si tesarion ini langsung bunuh aja di rakuni gue di incer langsung semoga gak kena oblivion step di rakuni gue oke aman dari overfin step rakuni gue payo payo oh payo oke mati ini tinggal tinggal dari sini aja ya si delpoi aja semoga perna gue perna gue bisa selamat dari nah itu resisten oke jadi selamat ini kayaknya gue bakalan menang karena kayaknya RNG lagi gak berpihak di dia pertama pertama tesarionnya gak nempelin oblivion seti gagal yang kedua risetnya si risetnya si itu juga gagal risetnya si delpoi ke perna gue tadi resisten ya ini bomnya juga kena resisten jadi dia bakal keluar oke oke mungkin tadi gue ranking 60ribuan sekarang gue udah ranking 20ribuan gue naik kira-kira 40ribuan rankingnya udah 1400 gua bakal lanjut lagi untuk video Realtime Arenanya di part berikutnya mungkin di hari berikutnya jadi gue bakal videoin lagi untuk lanjutan Realtime Arena gue jadi mulai hari ini gue bakal push rank gue Realtime Arena gue semoga gue bisa balik ke Kongwer atau mungkin lebih bagus lagi gue bisa balik ke RTA Guardian kali ya oke segitu aja video dari gue terimakasih udah ngebuang waktu kalian buat nonton Realtime Arena gue yang masih di ranking ranking Cetek ini yang masih di ranking bawah sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih